Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan DOE2 yang telah dikembangkan dan rilis sejak 1980-an sebagai alat simulasi energi dan beban ANSI Plus adalah sebuah program simulasi untuk menganalisa dan menghitung besar energi dan besar pembebanan yang dimiliki oleh sebuah bangunan atau gedung ANSI Plus sendiri mengacu pada BLAST dan DOE2 program Pada gambar di saat ini merupakan gambaran umum sistem ANSI Plus di mana ANSI Plus merupakan software yang tidak misal interface sehingga untuk lebih memudahkan dalam simulasi kita bisa menggunakan software lain yang sudah direkomendasikan oleh tim pengembang ANSI Plus itu sendiri seperti disambil adalah grafis dan bisa diunduh di internet dengan mudah Berikut beberapa fitur-fitur program ANSI Plus 1. Integrated Simultaneous Merupakan sistem yang ada dalam program ANSI Plus yang seling berkaitan yang kedua kombinasi perpindahan masa dan suhu yang ketiga pengkondisian suhu temperatur berdasarkan aktivitas, kelembapan, udara kering, dan lain-lain 2. Cara menjalankan ANSI Plus Program ANSI Plus itu terdiri dari program simulasi dan program input untuk program simulasi dinamakan dengan appellance sedangkan untuk menelukkan input file dapat menggunakan notepad atau menggunakan edf editor Appellance seperti terlihat pada gambar di samping merupakan komponen opsional instalasi Windows yang dapat digunakan dengan cara sederhana memilih file dan menjalankan ANSI Plus Appellance dapat membantu membuka editor text untuk file input dan output membuka hasil output file dengan beberapa jenis serta seperti spreadsheet, HTML, text editor, dan juga untuk menampilkan gambaran serta laporan error yang terjadi dalam simulasi seperti yang telah dikodakan bahwa appellance merupakan program eksekusi maka untuk melakukan simulasi yang diperlukan adalah input file berupa file edf dan juga editor data file berupa file epw kemudian simulasi dapat dilakukan dengan menekan tombol simulasi hasil simulasi setelah simulasi berjalan dengan sukses akan muncul status block hasil running seperti pada gambar di samping status ini memberikan gambaran singkat tentang apakah ada warning error, server error, atau fatal error dalam menjalankan serta waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan simulasi kemudian untuk mengambilkan output file yang lainnya dapat dipilih di appellance tingkat kesalahan dalam menjalankan ANSI Plus dan tindakan dalam melakukan kesalahan ini bisa dilihat pada slide ini ya setelah itu presentasi ini dilanjutkan dengan teman saya Muhammad Awi Awaludin baiklah saya akan melanjutkan presentasi yang tadi sudah disampaikan oleh saudara Zeda Ilman disini saya akan menjelaskan mengenai sekema metode penggunaan ENERGI Plus jadi terdapat 4 langkah ketika kita ingin menggunakan ENERGI Plus atau menggunakan aplikasi ENERGI Plus langkah yang pertama adalah perencanaan langkah yang kedua adalah membangun zona bangunan langkah ketiga yaitu membangun model bangunan langkah keempat adalah kompilasi data space interval gain pada langkah pertama atau pada proses perencanaan disini terdapat beberapa poin-poin penting yang pertama kita harus mengumpulkan informasi tentang lokasi dan desain iklim cuaca kota dan tempat dimana bangunan berada yang kedua kita harus mengumpulkan informasi konstruksi bangunan yang cukup untuk memungkinkan spesifikasi geometri dan konstruksi bangunan keseluruhan permukaan baik itu dinding, lantai, atap, ataupun hal-hal penunjang lainnya yang ketiga informasi tentang penerangan, pencahayaan, atau peralatan lain yang digunakan pada bangunan baik itu listrik, gas, maupun yang lain-lainnya yang keempat adalah mengumpulkan informasi tentang jumlah orang lain atau jumlah keseluruhan orang atau bisa kita sebut sebagai akupensinya di setiap area gedung yang kelima informasi tentang termostatik untuk spesifikasi strategi pengkondisian udara pada bangunan yang keempat informasi mengenai ini spesifikasi HFAC yang dapat digunakan serta perangkat-perangkat lainnya jadi tadi kita sudah membahas tentang langkah pertama sekarang kita memasuki ke langkah yang kedua yaitu membangun zona bangunan jadi terdapat dua garis besar yang harus kita ketahui dalam membangun zona bangunan yang pertama adalah konsep sederhananya yang kedua adalah konsep detail nah konsep sederhana ini adalah menggambarkan keseluruhan bangunan menjadi satu zona jadi kita gambarkan keseluruhan bangunan itu menjadi satu zona jadi menjadi satu zona besar karena asumsi bahwa beban total bangunan dapat diperoleh hanya dengan model zona sederhana jadi meskipun distribusi beban tidak dapat di estimasi dengan menggunakan konsep ini tetapi besar beban dapat diperkirakan tidak jauh berbeda dan dapat di estimasikan dengan cara yang sederhana sedangkan untuk konsep detail ini adalah konsep pemodelan yang lebih rinci sehingga dapat menentukan dengan lebih akurat distribusi aktual beban dan energi di dalam bangunan kita memasuki ke langkah ketiga yaitu membangun model bangunan disini terdapat beberapa poin yang pertama adalah menentukan permukaan perpindahan panas yang kedua spesifikasi permukaan bangunan dan sub permukaan yang ketiga spesifikasi konstruksi dan material permukaan dan sub permukaan yang keempat adalah menentukan informasi geometri bangunan jadi sebagai contohnya seperti lokasi terus bagaimana ketinggiannya seperti itu langkah keempat adalah kompilasi data space internal game apa sih yang termasuk dalam data space internal game ini itu seperti orang lampu peralatan infiltrasi udara jadi mereka itu merupakan suatu beban internal untuk zona thermal nah beban tersebut dideskripsikan ke dalam energi plus sebagai beban desain atau beban puncak dengan schedule yang menspesifikasikan fraksi dari beban puncak untuk setiap jamnya nah disini ada salah satu tools dari energi plus yaitu adalah idf editor nah tools idf editor ini adalah gunanya untuk meng-input file untuk disimulasikan nah idf editor ini salah satu tool yang sederhana dan cerdas jadi idf editor ini digunakan untuk meng-input data ke dalam energi plus untuk disimulasikan sehingga akan terbangun suatu gambaran yang jelas di energi plus nantinya tapi tadi selain menggunakan idf editor kita juga bisa menggunakan notepad untuk meng-input data-data yang ingin kita masukkan nah disini adalah gambar tools idf editor yang di sebelah kanan jadi dalam membuat komponen itu terdapat beberapa hal yang harus kita ketahui yang pertama adalah daftar kelas yang kedua field yang ketiga objek kita sekarang memasuki ke parameter energi plus jadi parameter energi plus ini dibagi menjadi dua zona besar yang pertama adalah group simulation parameter atau group simulasi parameter yang kedua adalah solar distribusi nah pada group simulasi parameter itu terdapat tujuh poin yang pertama adalah version time step yang ketiga adalah building yang keempat surface connection algoritmo yang insight yang kelima adalah surface convection algoritmo yang outside keenam adalah heat balance algoritmo yang ketujuh adalah zone air heat balance algoritmo yang masuk ke dalam solar distribusi itu terdapat lima poin yang pertama adalah minimal shadowing yang kedua adalah full extraction yang ketiga full extraction with reflection yang keempat full interior dan exterior yang kelima adalah full interior dan exterior with reflection jadi kita akan memasuki ke pada simulasi kontrol pada energi plus dalam rancangan gedung manufacturing research center FTUI jadi disini saya mengambil contoh dari salah satu jurnal yang ada di UI jadi disimulasinya bisa kita lihat pengaplikasian software energy plus jadi rancangan gedung manufaktur research center FTUI yang dikatakan sebagai gedung hemat energi perlu adanya pembuktian secara sistematis pembuktian tersebut salah satunya dengan dilakukan simulasi pemakaian energi menggunakan software energy plus tujuan lain dari penelitian ini selain melakukan pengkajian mengenai pemakaian energi juga dilakukan pemilihan upaya-upaya atau metode-metode penghematan pemakaian energi terutama pada sistem mechanical dan electrical jadi kita melakukan suatu uji coba dan melakukan rekayasa yang digunakan pada gedung nah dengan simulasi software ini akan didapatkan suatu sistem mechanical dan electrical gedung yang paling hemat energi sehingga dapat menambah efisiensi bangunan pada sektor biaya energi jadi kita bisa menghemat biaya pengeluaran dalam penyediaan energi di gedung manapun selain di FTOE juga nah simulasinya yang pertama harus diketahui ada beberapa poin disini yang pertama adalah do zone sizing calculation yang kedua do system sizing calculation yang ketiga do plan sizing calculation yang keempat run simulation for sizing period yang kelima run simulation for weathering file run period jadi disini ada beberapa metode-metode optimasi penghematan energi yang pertama menggunakan daylighting control pada pencahayaan jadi kita mengontrol level pencahayaan alami jadi dihitung dan kemudian digunakan untuk menentukan beberapa seberapa banyak pencahayaan yang bisa digunakan maksudnya ketika siang hari kan kita nggak mungkin menyalakan semua lampu nah seperti itu jadi menggunakan daylighting control yang kedua adalah menggunakan daylighting control dan energi management system jadi kalau tadi itu kita hanya menggunakan daylighting control kalau ini yang kedua adalah menggunakan daylighting control plus energi management system jadi nanti disitu adalah penyimpanan energi yang bisa kita gunakan atau energi-energi yang terbuang tadi kita daur ulang untuk menghasilkan energi yang lain cukup sekian presentasi dari kelompok kami apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan kami minta maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati